Intro Selamat pagi pemirsa Fibis News Kembali lagi bersama saya Wawisidarta dalam program Fibis Morning Call Bursa saham Indonesia pada perang kemarin tampak berakhir melemah dimana IASG tercatat turun sebesar 0,33% ke posisi 4.350,291 Sedangkan untuk Bursa saham MOSRI tampaknya akhirnya kembali dibuka pada perdagang kemarin malam setelah dua hari sebelumnya ditutup akibat bencana badai Sandy yang melanda New York Bursa saham MOSRI tampak mengalami pelemahan yang terbatas terutama untuk sektor teknologi Tercatat indeks Dow Jones melemah tipis sebesar 0,08% ke posisi 13.096,46 Sedangkan indeks S&P 500 tercatat menguat sebesar 0,22% ke posisi 1.412,16 Sedangkan untuk indeks Nasdaq tercatat turun sebesar 0,36% ke posisi 2.977,23 Untuk Bursa saham kawasan Asia pada perdagangan pagi hari ini tampak secara umum mengalami pelemahan yang terbatas Untuk pagi ini telah dirilis data indeks manufaktur untuk China dimana indeks manufaktur China menunjukkan angka sebesar 50,2% untuk bulan Oktober 2012 dibandingkan periode sebelumnya sebesar 49,8% Hal ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur daya China mengalami ekspansi di bulan Oktober tersebut Walaupun begitu tampaknya hal ini tak mampu memberikan sentimen positif yang cukup signifikan bagi Bursa saham kawasan Asia pagi ini dimana masih dipengaruhi oleh Bursa saham Wall Street yang masih bergerak terbatas kemarin malam Dengan begitu pada perdagangan hari ini diperkirakan IISG cenderung masih akan mengalami pelemahan yang terbatas dengan resistensi di kisaran 4.375 sedangkan support berada di kisaran 4.325 Saham saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan pada perdagangan hari ini antara lain, saham alam sutra realty, saham bank BCA, saham bank tabungan negara, dan saham perusahaan gas negara Baik demikianlah Vibis Morning Call kali ini bersama saya Wawis Darta Selamat berinvestasi dan salam Vibis Vibis Morning Call reported by Vibis News Investment and Financial Online News for your success